Karena anak dan cucu bapak masih kecil-kecil. Meski kelihatannya sepele, tapi pekerjaan bapak ternyata beresiput juga. Di rumah, bapak dan emak tinggal bersama seorang anaknya, Wawan dan dua orang cucu. Anak bapak dan emak sebenarnya ada empat orang. Dua anak telah menikah, sedangkan seorang lagi sekolah di sebuah SMA di Sumedang. Novi dan Dika ini adalah cucu bapak dan emak dari Teh Lilis, anak kedua emak. Karena Teh Lilis sudah menjanda dan harus bekerja di Sumedang, Teh Lilis tak bisa mengurus kedua anaknya ini. Rumah yang ditempati oleh bapak sekeluarga juga berdiri di atas tanah orang lain. Bapak boleh tinggal di atas tanah ini sambil mengurus sapi-sapi juraganya. Sekarang aku mau bantu bapak nyari rumput buat makan sapi. Bapak harus kasih makan rumput ini tiga pikul. Bapak harus kasih makan rumput ini tiga pikul. Semua pekerjaan ini harus bapak sendiri yang mengerjakan. Karena anak dan cucu bapak masih kecil-kecil. Meski kelihatannya sepele, tapi pekerjaan bapak ternyata beresiko juga ya. Bapaknya kena ari tuh, berdarah. Belum gak, Pak? Belum gak, Pak. Ini Pak, ini Pak. Biar saya yang bawah aja, Pak. Mana buat pulang ke rumah mesti lewat sawah-sawah lagi. Ngeri jalannya. Aku dan bapak harus cepat-cepat pulang nih. Takut hujannya tambah deras. Sampai ya, Pak. Alhamdulillah. Pas banget. Aduh, borot, Neng. Iya, Pak. Sekarang, ngapain, Pak? Bani bersihin-bersihin dulu itu. Bersihin kandangnya? Iya, kandangnya. Baru kasih makan, ya, Pak. Baru kasih makan. Saatnya mengurus sapi-sapi ini. Kalau boleh milih, mending aku cari rumput sebanyak-banyaknya deh. Daripada bersihin kandang sapi kayak gini. Ini kotoran sapinya banyak banget. Banyak banget, Neng. Wow. Sumpah, aku wow banget. Rasanya pingin menjauh aja dari kandang ini. Tapi aku enggak tega lihat Bapak kerja sendirian. Bau banget. Banyak. Beratnya. Berapa, Pak? Mau apa? Mua. Masih banyak ya, Pak? Masih segitu lagi. Terus satu aja aku udah muang. Bapak kerja ngurus sapi-sapi ini, nyari makan dan bersihin kandang, diupah 500 ribu sebulan. Ya Allah. Kadang masih suka enggak percaya. Ada pekerjaan seperti ini. Bener-bener enggak setimpal antara berat pekerjaan dan upah yang diterima. Dulu, emak biasa bantuin Bapak dalam mengurus sapi-sapinya. Tapi, sejak penyakit rematik emak sering kambuh, Bapak melarang emak untuk ikut mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Aku bener-bener enggak kuat. Istirahat dulu ya, Pak. Aku lagi istirahat dulu sekarang. Soalnya masih banyak kotoran sapinya, jadi Bapak yang kerja lagi. Aku enggak tegak ngeliat Bapak. Bapak harus kerja kayak gini. Beresin kandang sapi, ngambil rumput, terus juga harus ngambil gularen. Bapak kayak gini, karena buat menjadikan pekerjaan keluarganya. Kalau bukan Bapak yang kerja, nanti enggak bisa makan. Apalagi, ibu sakit, dan juga masih ada anak dan cucu yang harus sekolah. Meski berat dan harus seorang diri mengerjakannya, tak pernah sekalipun aku lihat Bapak mengeluh. Aku enggak pernah bisa bayangin kalau misalnya Bapak sakit, mungkin semuanya enggak makan. Dan aku jadinya sama Bapak aku, soalnya Bapak juga kerja keras buat sekolahin aku, buat sekolahin kakak. Dan Bapak juga kayak gitu. Bapak kerja keras kayak gini, lebih rumput, segala jatuh, berdarah, semuanya itu cuma buat nyekolahin anak dan cucunya. Aksos, ne? Iya, Pak. Nah, gitu. Udah ke-Ciapai, minta Bapak, maka ada nil, gitu. Sangsara, bareng sangsara Bapak muda. Kayaknya pelaku, gimana aku sekarang, itu aja. Juga bisa enggak esay-esayat saat ini. Bapak, Bapak, kayak gini, gue cekolahin anak sama cucunya, soalnya Bapak enggak mau anak sama cucunya itu harus kayak gini lagi. Bapak pengennya anak sama cucunya itu sukses, bisa kerja yang layak, supaya enggak harus kotor-kotoran kayak gini, dan supaya enggak dihina orang. Bapak memang enggak bermimpi muluk-muluk. Ia hanya ingin kerja kerasnya berbuah manis. Ia ingin agar anak dan cucunya bisa sekolah dan hidup lebih lama. Dari Bapak, aku belajar untuk menghargai uang dan kerja keras, untuk belajar peka dan peduli bahwa tak semua orang bisa hidup dengan mudah dan bergelimang harta. Kesuara lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.